Hai teman-teman semuanya kita akan kembali lagi dengan resep terbaru dari hasil uji coba untuk membuat ubi ungu lagi kali ini kita akan buat ide usaha lagi ya ini bisa dijadikan cemilan dan ini tuh simple banget karena ini cuma dikukus doang gak pake goreng gak pake panggang ataupun bakar jadinya simple banget loh bahannya juga sangat-sangat praktis dan mudah didapet nah penasaran pastikan terlebih dahulu kalian udah subscribe komen like dan share ke teman-teman kalian nah bahan yang pertama kita butuhin tentu aja ada ubi ungunya disini saya punya 1 kg tapi kita cuma pake 150 gram saja itu berat setelah dikupas ini 150 gram kita akan pake nah kemudian kalian juga boleh pilih mau dikupas dulu atau setelah direbus atau dikukus baru dikupas juga boleh ini kita rebus sampai dia empuk ataupun sampai lembut bisa kalian kukus ataupun direbus kita kukus sebanyak 150 gram nah ini udah siap kita rebus atau kukus ini masih ada kulitnya sekarang saya akan langsung aja kupas sendiri ya gak usah pake alat lagi karena ini udah lembut kita kupas aja sampai bersih nah ini udah saya kupas semuanya tinggal kita potong dulu sampai agak kecil biar lebih gampang potong asal aja ya bisa potong dadu juga yang penting 150 gram totalnya nah langsung aja ya kita haluskan terlebih dahulu sampai dia membentuk pasta pastikan dulu ini dingin nah kita haluskan sampai menjadi seperti ini ya kemudian kita sisihkan sampai bener-bener dingin tidak ada lagi uap panasnya kemudian ini ada 120 gram margaren atau butter atau bisa diganti dengan minyak terus kita akan cairkan lalu sisihkan kemudian akan kita lelehkan dengan api kecil cenderung sedang sambil terus diaduk dan jangan terlalu ditinggal kalau udah meleleh semuanya tinggal kita angkat selanjutnya bahan selanjutnya ada 2 butir telur ini suhu ruang ukurannya sedang hampir kebesar kalau bisa kalian menggunakan yang besar ya ini utamakan yang fresh atau suhu ruang tidak pernah keluar dari kulkas lalu kita akan pecahkan 2 butir telur ke dalam baskom usahakan ya tidak terkena margarin minyak ataupun mentega kemudian kita akan mixer sampai dia itu mengembang sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang paling sedang terlebih dahulu perlahan-lahan kita tinggikan kecepatan mixernya perlahan-lahan lalu kita akan menggunakan 120 gram atau 12 sendok makan gula pasir ini kita masukin secara bertahap supaya dia mengembang lebih cepat selamat menikmati kemudian kita akan mixer sampai putih kental dan berjejak nah kita mixer sampai putih kental dan berjejak seperti ini kemudian kita akan masukin ubi ungunya masukin semuanya ya nah kemudian kita mixer kembali sampai merata kemudian kita ada masukin tepungnya sebanyak 120 gram secara bertahap seperti ini ini tahapan pertama ini sebanyak 120 gram atau setara dengan 12 sendok makan ya kemudian kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah asal rata aja gak boleh terlalu overmix atau terlalu sering ngaduk karena bisa bantet nah step yang paling terakhir masukin 120 gram margarin atau butter yang udah kita cairkan tadi masukin dan aduk asal rata aja gak boleh sampai overmix yang penting margarinnya ataupun butternya gak mengendap di dasar adonan gunakan kecepatan paling rendah saja nah kita aduk sampai seperti ini tidak ada lagi margarin yang mengendap di dasar kemudian akan kita siapkan loyang kita oles terlebih dahulu loyang andalan masing-masing dengan margarin atau butter tipis-tipis lalu olesin atau lapisin dengan kertas rati nah kertas rotinya pun dialasin dan dilapisin dengan margarin kemudian langsung aja ya kita masukin semuanya nah ini udah kita masukin ke loyang kita hentak-hentakan beberapa kali kemudian kita panaskan kukusan sampai lumayan panas sampai berasap banyak nah kalau udah langsung aja kita masukin ke kukusan dan kita tutup kalau bisa kalian alas kukus deh di api sedang selama 30 menit sampai 40 menit nah kalau udah 40 menit kita matikan kadang juga bisa 30 menit atau lebih ya lalu bisa kalian cek deh dan siap untuk diangkat nah teman-teman ini hasilnya warna ungu sebenarnya tapi karena efek cahaya dan efek kamera jadi warnanya agak beda ini lembut banget pastikan kalian cobain ya bisa lihat teksturnya ini sangat-sangat lembut walaupun cuma pakai 2 butir telur saja so pastikan kalian udah subscribe like, komen dan share ke teman-teman kalian ya selamat jumpa kembali selamat menikmati